Yo what's up teman teman Balik lagi di channel Arief King Dan malam hari ini Gue sedang dalam perjalanan menuju Kesunter dari Sukabumi teman teman dan Gue Sedang pake oli samping Akson 2T Teman teman ya Jadi ini pertama kali buat gue Mencoba Oli samping Akson 2T Anjir Pada panas banget kali ya Dengar suara Aduh antak ya Anjir Gue panas-panasin Panas beneran lagi Bodo amat Anjir Tadi tidak gue rencanakan ya Teman teman ya Anjir Malam minggu Oh iya balik lagi ya teman teman ya Tadi gak gue rencanain teman teman Gak Rencanain sama sekali Tadi spontan aja Pakainya pada Punya kenapa Racing Racing Ini kayaknya pada mau Starting ini Gue ikut aja Eh pada panas Beneran Anjir Aduh Lupa Oh iya teman teman Oli samping Akson 2T Nah ini tadi yang kalian lihat itu Itu performa Dengan setelan basah 10 mili per liter bensin teman teman Dan Sebenernya tadi siang Pas gue jalan ke Sukabumi siang Jadi gue kan jalan tuh jam setengah 10 Nyampe Sukabumi tuh kurang lebih jam 12 Jadi 2 setengah jam Nah itu siang itu perjalanan gue Gue pake setelan basah 5 mili per liter bensin doang teman teman Dan ternyata itu masih kurang enak Bahkan Jam 12an itu ketika udah Masuk Cibadak Atau pasar Cibadak itu ya teman teman Itu Motor gue tenaganya ngempos teman teman Tenaganya ngempos Padahal setelannya basah 5 mili per liter bensin ya teman 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 Ngempos Dan pas pulang ini Pas pulang Ini gue tambahin Sekitar Menjadi 10 mili per liter bensin teman teman Kayak gitu Jadi ya Antara yang tadi siang dengan yang sekarang ini Sudah beda performanya teman teman Nah ini Ini agak 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 bikin bertanya tanya juga nih gue nih Tadi siang itu ngempos Apa karena gue kurang basah Atau karena panas Ya kan Karena malam ini performanya itu normal Karena gue pake ketika temperatur udaranya dingin Atau karena setelan gue sudah pas Kayak gitu ya Makanya nanti akan gue coba lagi teman teman ya Ini sebenernya gue PP aja Udah dapet kurang lebih sekitar 220an kilometer Ya 220an eh 230an kilometer teman teman Kalau target gue adalah 300 kilo Ya kurang lebih pemakaiannya 3 hari lagi Maka nanti akan gue coba lagi Ya tapi ya Ya kalau ada kesempatan lah teman teman ya Tapi yang jelas performanya beda banget Beda banget antara setelan 5 mili per liter bensin Dengan 10 mili per liter bensin Jadi Jadi udah ketebak teman teman Setelan basah 5 mili per liter bensin aja Itu belum enak Belum enak ya Apalagi hanya dengan setelan standar Dan ketemunya Setelan idealnya itu ada di 10 mili per liter bensin Dan untuk performanya Ini ya dibilang enak ya Sudah bener gue sudah termasuk enak banget Cuma belum masuk yang next level ya teman teman ya Karena Untuk di putaran bawahnya itu ya biasa aja dia Untuk jajaran oleh samping yang 100 ribuan itu ya termasuk biasa aja dia Kayak gitu Apalagi kalau dibandingin dengan motul ya Itu tenaga di RPM atasnya masih kurang lah Terus sama siapa lagi ya Sama etnok Dia masih kurang galak Kalau dibanding etnok Juga di RPM bawahnya juga sama etnok Menurut gue masih enakan si etnok ya Lebih ringan Kayak gitu Tapi Ini sudah termasuk enak banget Karena etnok itu enak banget Kalau sama orange racing Ya enakan orange racing lah teman teman Enakan orange racing Kayak gitu Kalau sama LRF Agak agak aneh ya teman teman ya Oli LRF ini Gue jadi seakan-akan terus Terus menyanjung-nyanjung terus teman teman Padahal ya menurut gue Ya apa salahnya gitu loh Namanya oli bagus ya Kita sanjung-sanjung Karena gue kalau oli jelek ya Bener-bener gue Jelek-jelekin banget Bodo amat gue mah Kayak gitu Nah tapi kalau oli bagus ya Terus gue angkat terus Namanya terus gue angkat Ya biar teman teman User-user 2TAC yang lain tuh Ya pada tau Ya kan Sehingga Gak ada lagi kasus-kasus Mesin nge-gym lah Mesin ambrol lah Segala macem Niat gue tuh kesitu Bukan pengarahan OV ini Atau penggiringan OV ini Segala macem Kagak men Kagak ada untungnya buat gue tuh Gue tuh gak ada Untung sama sekali Dari pabrikannya tuh Kalau memuji-muji merek tersebut Teman teman gak ada Kalau bagus ya gue bilang Bagus jelek ya gue bilang jelek Kayak gitu Balik lagi ke aksonnya ya Teman teman ya Ini untuk Sementara ini ya Untuk sementara ini Untuk 200 km perjalanan ini sih Gue bisa bilang Oli ini enak banget Termasuk dalam jajaran Oli samping yang enak banget Aduh Merang Kayak gitu teman teman Tapi dengan kondisi Setelan basah 10 ml per liter Bensin Kalau 15 Kayaknya sih Bisa lebih enak ya teman teman ya Terus juga mungkin ya Kalau pas siang tuh Gak mempost Kayak gitu teman teman ya Ini kok udah mirip-mirip Full review ini Mirip-mirip full review gue nih Cuman ntar untuk Cek asapnya Kan gue Lihat nanti ya teman teman ya Karena Gue belum lihat Dengan seksama Tapi sih dari tadi sih Kayaknya Beraset Dan untuk aromanya Juga kurang ya teman teman Kayak Patunnya tuh Kayak kurang kuat Apalagi Kerak mesinnya ya Gue belum bisa lihat teman teman Mungkin harus nunggu Sekitar 3 hari lagi Kayak gitu Oke teman teman Gimana pendapat kalian nih Oli Akson 2T Harganya lupa gue ya Kalau gak salah sih Di bawah 100 ribu Atau 100 ribuan tipis Teman teman Ingat gue ya Di atas 100 ribuan lah Misalnya gue bilang Kayak gitu Oke teman teman Gimana pendapat kalian Tulis di kolom komentar Dan kita diskus Kayak biasanya Dan buat yang udah pernah nyoba Oli ini Bisa bantu gue Untuk melengkapi Keterangan-keterangan Yang belum gue sebutkan Teman teman Oke Thanks for watching Dan sampai jumpa Di video gue selanjutnya Teman teman